Intro Kali ini kita bakal ulas film berjudul Hercules yang rilis pada tahun 2014 lalu. Dibintangi kakak-kakak Mimin siapa lagi kalau bukan Ben Janssen yang berperang sebagai Hercules. Dalam film ini, Hercules dengan lima sahabat setianya berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Biasa bekerja untuk para raja demi mendapatkan sebuah imbalan berupa emas. Tak jarang mereka juga menggunakan legenda yang melekat pada nama besar Hercules untuk mempermudah berbagai urusan atau sekedar menakut-nakuti orang. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk. Intro Film dibuka dengan sebuah dongeng tentang Hercules, seorang anak yang lahir dari hasil hubungan gelap antara dewa Zeus dengan seorang wanita biasa, yang menjadikan Hercules sebagai manusia setengah dewa. Dewi Hera yang merupakan istri sa Zeus, kemudian menggugat cerai Zeus dan meminta hak asuh penuh atas anak-anaknya. Persidangan juga berjalan cukup alot karena perebutan artagonu gini, dan semua itu bohong. Lanjut, Dewi Hera yang merupakan istri sa Zeus menganggap jika Hercules tak lebih dari sebuah aib yang harus segera ia singkirkan. Namun usahanya tersebut selalu gagal. Saat Hercules tumbuh dewasa, Hera berjanji akan membiarkannya hidup tenang jika Hercules mampu menyelesaikan 12 tugas berbahaya. Dan di antara 12 tugas tersebut ialah Mengalahkan Hydra Membunuh babi Atimantia Dan mengalahkan Singa Nimea Sin kemudian berpindah pada Laulus, yang sedang menceritakan dongeng barusan untuk menakut-takuti sekelompok bandit yang sedang menyandranya. Para bandit telah atas percaya dengan cerita tersebut, hingga akhirnya Hercules muncul dengan sebuah topi singa di kepalanya. Hercules sempat meminta para bandit untuk pergi, namun beruntung para bandit menolak permintaan tersebut, karena kalau sampai mereka pergi, seru dong ceritanya. Dari balik sebuah bangkai kapal, Hercules terlihat mengalahkan puluhan bandit seorang diri. Tanpa si ketua bandit sadari, di sana ia dibantu oleh empat orang pengikut setianya. Dan mereka adalah Autolikus ahli pisau, Atalanta ahli panah, Amphiarus ahli tombak, Dan Tideus ahli kapak. Usai mengalahkan para bandit, mereka berhak atas sebuah imbalan, dan untuk merayakannya, mereka berenang berpesta di dalam sebuah bar. Sampai kemudian, putri Erginia dan beberapa pasukannya datang menemui Hercules. Ia meminta Hercules untuk membantu kerajaannya yang sedang berperang dengan para pemberontak. Dan setelah mendengar jumlah imbalan emas yang akan mereka terima, Hercules dan para pengikutnya bergegas menuju kerajaan Tres. Setibanya di sana, Hercules disambut oleh Jenderal Citaklis, yang merupakan jenderal utama dari pasukan Tres. Sin kemudian berpindah, di mana Hercules mengenang sedikit masa lalunya, yang ternyata berasal dari Athena. Di sana, Eurystius, Sang Raja, dan seluruh rakyat Athena terlihat sangat mengagumi Hercules, yang mereka anggap sebagai pelindung Athena. Kembali ke masa kini, ia dan teman-temannya kemudian dipertemukan dengan Raja Kotis, yang rupanya mengenali Amphiarus sebagai peramal hebat, yang bahkan mampu meramalkan kematiannya sendiri. Ia kemudian menceritakan kondisi kerajaan saat ini, di mana Tres kini terpecah menjadi dua. Rhesus yang memimpin pasukan pemberontak, diceritakan sebagai seorang penyihir yang mampu mempengaruhi pikiran. Ia juga memimpin Centaurus, pasukan setengah kuda dan setengah manusia. Banyak pasukan Tres yang telah gugur dalam pertempuran, hingga akhirnya banyak petani yang diminta untuk bergabung dengan pasukan militer. Setelah Kotis memperlihatkan kondisi para pengungsi, Hercules dan teman-temannya yakin, jika yang mereka bantu adalah pihak yang baik. Jadi walaupun mereka ini tentara bayaran, mereka hanya mau bekerja untuk pihak-pihak yang mereka anggap benar. Lalu keesokan paginya, Hercules dan teman-temannya melatih para pasukan petani, yang sama sekali belum pernah bertempur. Seorang mata-mata kemudian melaporkan, jika Rhesus dan 4.000 pasukannya akan melakukan serangan ke sebuah desa bernama Bessie. Raja Kotis yang khawatir jika Bessie akan jatuh ke tangan Rhesus, memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera bersiap. Hercules sendiri sebenarnya tidak setuju, karena merasa banyak pasukan yang belum siap untuk bertempur. Lalu dengan sedikit terpaksa, Hercules CS kemudian menuruti perintah Raja Kotis, untuk memimpin ribuan pasukan Tres menuju Bessie. Setibanya di sana, desa telah terlihat hancur rebur, dengan banyak mayat yang dibiarkan tergeletak. Sampai kemudian, ribuan pasukan bertubuh hijau muncul melakukan penyergapan. Hercules kemudian memerintahkan pasukan Tres untuk membentuk formasi bertahan. Sementara Hercules dan teman-temannya berhadapan langsung dengan pasukan musuh. Sebisa mungkin mereka menahan gelombang serangan dari luar, hingga akhirnya ribuan pasukan musuh berhasil menembus pertahanan pasukan Tres. Melihat hal tersebut, Hercules dan Ampiarus kemudian menggunakan kereta berpedang untuk membantu pertahanan. Dan berkat keduanya, pasukan Tres berhasil memukul mundur pasukan musuh. Saat itu, Raja Kotis terlihat menyesal, karena keegoisannya banyak pasukan Tres yang harus tewas dalam pertempuran. Saat kembali, Putri Erginia berbaik hati mengobati luka-luka Hercules. Mereka juga saling bertukar cerita. Namun Hercules terlihat enggan menceritakan tentang keluarganya. Hercules ternyata diduga telah membunuh keluarganya sendiri saat mabuk, dan membuatnya harus terusir dari Athena. Usai kejadian tersebut, Hercules juga sering bermimpi dan berhalusinasi tentang seekor serigala berkepala tiga yang selalu datang di bawah bayang-bayang mendiang seluruh keluarganya. Ampiarus yang mengetahui hal tersebut meminta Hercules untuk lebih berani menghadapi kenyataan agar ia dapat mengungkap kebenaran. Dan entah apa maksud diperamalan ini tentang kebenaran. Di tempat lain, Putri Erginia mencari kebenaran tentang Hercules dan keluarganya. Namun teman-teman Hercules meyakinkannya jika Hercules adalah prajurit yang baik, dan mereka yang mengikuti Hercules adalah orang-orang yang pernah diselamatkan olehnya, kecuali Lawalus yang memang kebonakan Hercules. Sementara tentang istri dan anak-anak Hercules, mereka tak tahu pasti apa yang terjadi, karena Hercules sendiri tidak benar-benar ingat apa yang telah terjadi. Lawalus juga telah menyiapkan peralatan tempur yang lebih mendukung untuk pasukan Thresh. Setiap hari, Hercules dan teman-temannya terus melatih pasukan Thresh untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka. Hingga akhirnya, seluruh pasukan siap untuk melakukan pertempuran. Hercules kembali memimpin ribuan pasukan Thresh untuk melakukan penyergapan terhadap resus dan komplotan pemberontak. Namun saat tiba di tempat yang dimaksud, mereka tak menemukan apapun. Hingga akhirnya, beberapa sentaurus terlihat muncul di puncak bukit, dan disusul dengan ribuan pasukan pemberontak yang telah bersiap. Namun saat dilihat lebih dekat, para sentaurus ternyata hanya manusia biasa yang sengaja meninggikan posisi duduk mereka. Hercules dan pasukannya benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap. Resus yang memimpin pasukan dengan jumlah tiga kali lebih banyak meminta pasukan Thresh untuk menyerah. Namun lagi-lagi keberuntungan penonton terus berlanjut, di mana Hercules menolak permintaan tersebut. Karena kalau sampai nyerah, filmnya bakal udahan dong. Pertempuran pun dimulai. Pasukan Thresh kembali membentuk formasi bertahan. Gelombang serangan pertama berhasil ditahan oleh Atalanta dan pasukan kereta kuda yang dipimpinnya. Lalu disusul dengan menghujani para pemberontak menggunakan anak panah. Para pemberontak tertinggal diam dan coba membalas dengan menghujani pasukan Thresh menggunakan panah api. Ampiaru sama sekali tidak menghindari panah-panah tersebut. Namun anehnya, Perlahan tapi pasti, pasukan Thresh mulai bergerak maju dan memukul mundur para pemberontak. Resus yang tak mau menyerah coba terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya, Setibanya di Thresh, Hercules yang melihat Resus diperlakukan tidak baik datang menghampirinya. Dan saat itulah, Resus mengungkapkan jika Hercules telah membantu pihak yang salah. Karena ternyata, Kothis adalah raja yang buruk yang telah memperbudak rakyatnya sendiri. Hercules kemudian pergi menghampiri putri Erginia untuk mencari tahu apa alasan sang putri sampai-sampai membohongi Hercules dan teman-temannya. Ia kemudian mengungkapkan jika Kothis adalah raja yang kejam dan jika ia tak menuruti perintahnya, Arius yang merupakan putra dari Erginia akan dieksekusi. Sama seperti Raja Thresh terdahulu yang juga suami dari Erginia. Mengetahui kebenaran tersebut, Hercules nampak marah pada Kothis. Namun ia tak memiliki pilihan lain selain menerima upah jika ia ingin keluar hidup-hidup dari tempat tersebut. Masing-masing dari mereka menerima sekantung emas sebagai imbalan. Hercules kemudian meminta seluruh teman-temannya untuk pergi karena ia berniat membunuh Raja Kothis untuk membantu rakyat Thresh. Namun mereka semua menolak, kecuali Autolikus yang enggan bertempur tanpa imbalan apapun. Mereka semua kemudian diam-diam menyelinap dan yang terjadi Kothis bahkan tak segan-segan menyakiti putri dan cucunya sendiri. Sementara Hercules yang coba membantu Saat sadar Hercules sudah berada di dalam ruang tahanan dengan kedua tangan terikat. Eurystheus dan Kothis juga telah berada di sana. Keduanya ternyata saling bekerja sama untuk menguasai Yunani. Eurystheus juga mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada Hercules dan keluarganya di mana ia sengaja memius Hercules dan membiarkan tiga ekor serigala menghabisi istri dan anak-anaknya. Jadi, kini terungkap mengapa Hercules selalu memimpikan seekor serigala berkepala tiga dan ini kebenaran yang dimaksud oleh Amphiarus. Semua itu ia lakukan hanya karena rasa cemburu di mana rakyat Athena terlihat lebih menghormati Hercules ketimbang raja mereka sendiri. Yang tak kalah kejam, Kothis kini berniat membunuh putrinya sendiri. Dari balik ciruji, Amphiarus meyakinkan Hercules jika ia bukan sekedar pembunuh atau tentara bayaran dan dengan seluruh kekuatannya, Hercules sempat dibuat kerepotan oleh tiga ekor serigala yang sebelumnya membunuh istri dan anak-anaknya. Usai mengatasi perlawanan serigala, ia dan teman-temannya bergegas pergi untuk mengejar Kothis dan Eurystius. Pasukan Tres yang coba menghadang mereka habisi satu persatu. Hingga akhirnya Hercules berhasil menyudutkan Eurystius dan langsung menghabisinya. Hercules juga nyaris tewas di tangan si Taklis. Beruntung Laulus bergegas datang memberikan bantuan. Setibanya di luar, Kothis dan ribuan pasukannya telah menunggu. Ia juga menjadikan Arius sebagai Sandra dan meminta Hercules untuk menyerah. Lalu saat Arius nyaris tewas, Autolikus muncul memberikan bantuan. Tideus yang coba melindungi Arius harus tewas karena banyaknya anak panah yang menancap pada tubuhnya. Sebisa mungkin mereka coba mempertahankan diri dari ribuan pasukan Thresh yang coba menangkap mereka. Sekali lagi, Kothis meminta Hercules untuk menyerah. Namun lagi-lagi, Hercules mengabaikan perintah tersebut. Dengan seluruh sisa kekuatannya, Hercules berusaha mendorong sebuah patung batu raksasa. Tak butuh waktu lama, patung tersebut berhasil diruntuhkan dan membuat pasukan Thresh lari berhamburan menyelamatkan diri. Beruntungnya lagi, potongan kepala dari patung tersebut berhasil menghantam Kothis yang membuatnya terpental jatuh dari ketinggian. di akhir film, seluruh pasukan Thresh terlihat berlutut sambil meneriakan nama Hercules. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih. selamat menikmati.